Anggota Komisi 2 DPRD Kota Pekanbaru yang membidangi keuangan dan ekonomi Zulkarnain menjelaskan kelangkaan gas bersubsidi ini seharusnya diusut hingga ke akarnya agar tidak terjadi berulang kali. Disperindak harus dapat menangani masalah ini dengan tegas. Apabila memang ditemukan pangkalan nakal yang tidak tanah aturan dapat segera dicabut izinnya. Gas 3 kg ini merupakan gas bersubsidi yang diperuntukkan kepada masyarakat tidak mampu dan UMKM. Seharusnya LPG 3 kg ini hanya dijual di pangkalan resmi yang ada di setiap kecamatan di Pekanbaru. Dengan adanya hal-hal kelangkaan, kehilangan atau harga ya tentu otomatis harganya akan melonjak ya. Ini antisipasi dan boleh dikatakan suatu razia-razia ya. Razia ini tetap harus dilakukan. Di mana akar persoalannya ya tentu ditempuh ke hulu jangan hilirnya saja yang menimpa masyarakat. Sehingga ada hal-hal yang ditentukan dengan ketentuan aturan. Kalau andai kata ini terdapat penyalahgunaan. Penyalahgunaan ini tentu kepada yang penyelenggara. Kita juga tidak mau pemakai gas LPG. Ini tidak tepat sasaran. Atas kelangkaan gas LPG 3 kg ini pengawasan tidak hanya dilakukan disperindak kota, namun RT dan RW maupun masyarakat dapat ikut mengawasinya. Nurwahyu Restiani dan Sugiyarto melaporkan. Selamat menikmati.